Hai assalamualaikum semuanya dan selamat petang oke nih udah kedekat sudah mau buka puasa nih kan hari ini catri ini sangat membokongsi satu rahsia tentang biji kurma nih semua pun masih tahu juga kan ini adalah biji kurma oke biji kurma jangan dibuang sangat-sangat bagus untuk kesehatan Oke semuanya kalau mau tahu Jom tengok apa yang saya mau buat dengan biji kurma tada siapa cakap Hai biji kurma nih tidak boleh dibuatkan apa minuman ah Hai biji kurma nih sangat-sangat sedap untuk dibuatkan kopi tahu kalau tidak percaya kawan-kawan semua boleh coba oke proses lebih kurang macam buat kopi juga yang biasa kita minum Oke ini kita sangat dia betul-betul sampai dia hitam untuk senang kita mau blend nanti si hancur dia untuk pengetahuan semua kawan-kawan yang saya sayangi kasih sudah lama buat nih nih resipi apa kopi biji kurma nih sabr dulu saya pernah tepat satu blog ada cakap Hai biji kurma nih boleh dibuat kopi tapi dia tidak tunjuk macam mana cara-cara buat cuma di blog sejak habisnya pun pikir-pikir jangan-jangan ya lah macam mana mau dijadikan kopi kalau tidak dikasih disangai kan setelah teringat terus bilang Oh jangan-jangan macam kopi juga akan kopikan disangai dulu nah ataupun di gooi nah sawo pun sangat suka nih cuma beza dia dengan kopi kalau kopi dia pahit Oke kalau nih biji kurma dia langsung tidak pahit walaupun hangus di disangai tengok keistimewaan dia Allah akbar ini kan makanan apa tuh tuh buah kurma kegemaran Rasulullah jadi tengok betapa menakjubkan dia dia punya isi pun berkhasiat biji dia pun sama juga Oke kawan-kawan semua jangan buang biji kurma tahu nah denger nih jangan dibuang Oke kamu semua boleh buat macam yang saya buat nih Oke sayang mesti ada yang buang biji kurma kan jangan dibuang Oke macam yang laguan itu lagu dangdut tuh dibuang sayang bilang Oke kita sangai ya sampai dia siap Oke semuanya tengok dia sudah mula hitam dari lama lagi masak nih biji kurma kita jangan takut Nah kalau udah kita mitama itu jangan takut sedangkan kopi pun kita suka tapi biji kurma nih dia tidak akan pahit rasa dia macam teh tau rasa dia nampak macam pahit nampak macam hitam kan tapi bila kita buat air buatlah macam kopi biasa yang yang kita selalu minum tuh tapi dia tidak akan pahit macam kopi ah tengok ah kiko dia sudah mula kehitaman macam itu jangan dikasih besar api dikasih kecil aja api dia Oke Oke biji kurma nih saya tidak boleh anggarkan lah berapa minit kita mau sangai tapi kan dia pilih tebal jadi rasanya dalam lebih kurang 6 minit oke laku kita kena jaga dia punya api kan kita mau blend jadi kita kena bagi dia betul-betul masak supaya senang dihancur kalau tidak nanti dia tidak akan hancur dia akan nampak ketul-betul tada sudah siap sangai Oke sangai tanpa minyak Oke Oke macam ini dia punya warna Oke tinggal kita kasih sejuk lepas itu kita blend Oke semuanya sementara tunggu kita punya biji kurma tuh sejuk baru kita blend Oke ini buat membuat perkongsian Oke ini kurma yang jenis biji dia besar-besar Oke ini favorite saya dia jenis kurma yang kering Oke sesuka nih kurma nih favorite saya atau yang ini pula favorite sisawo dia suka kurma yang basah biji dia kecil sangat Oke jadi kecil itu tadi saya kasih sangai itu masih bercampur untuk biji anak-anak pun tahu juga biji jangan dibuang saya bilang Oke jadi kurma ada bermacam-macam jenis bagi saya dipenuhi hasil semua sama Oke bagi saya ah harga kurma nih sangat-sangat berbaloi mahal tapi berhasil jadi saya memang selalu mengamalkan nih kurma dengan si sawo walaupun bukan bulan-bulan puasa memang akan tetap akan beli juga Oke ready untuk di blend tada ada siap blend Oke biji kurma ini memang agak tebal lah jadi kalau ada yang cenderung hancur tuh beli lebih tapi oke oke nanti saya akan buat video yang apa beza kopi kurma dengan kopi yang biasa Oke supaya kamu tahu ataupun kamu boleh terus coba di rumah buat macam biasa saja Oke letak gula letak nih serbuk biji kupa biji kurma ataupun kopi kurma tuang air panas nah oke lah semuanya selamat mencuba selamat berbuka puasa semuanya Assalamualaikum